Intro Selama 3 bulan terakhir, gaji dan isentip guru honorer tak dibayar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkam mengaku keterlambatan pembayaran dikarenakan masalah teknis. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Padli, mengatakan bahwa pihaknya masih mendata pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap di Kabupaten Bangka tahun 2019. Pembayaran gaji mereka menggunakan dana bantuan operasional sekolah APBD Kabupaten Bangka. Dinas berencana akan menaikkan gaji guru honorer sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama dalam pembayarannya. Padli menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan gaji guru tidak tetap atau honorer sebesar 1.500.000 rupiah, namun hanya terpenuhi 1.100.000 rupiah saja. Sebelumnya gaji honorer tersebut hanya sebesar 500.000 rupiah. Bukan istilahnya bukan keterlambatan. Mekanisme kan punya kesempatan aturan itu. Jadi, kalau guru yang kemarin itu dulunya dihonorkan, dibayar oleh APB dan APBD, sekarang bos itu kita usatkan kepada untuk pelanjang pegawai saja. Jadi untuk honorer. Nah, maka itu kena beri proses ini. Mendata guru berapa banyak yang dapat dibiayai oleh APBD, kemudian bersama PBE. Kemudian itu ada SK-nya kan gitu. Kemudian beri hukumnya. Jadi, jangan guru beranggapan kita lalu selamat pembayar. Bukan itu. Kan itu punya proses itu. Nah, kalau proses itu jalan, kita juga kalau ngak ikut proses, tidak ikut aturan, itu kan kena juga nanti perlisah keuangan, penguang atau BKP. Maka itu saya minta kepada kawan-kawan, lu harus sabar. Gaji dan isentif guru honorer akan dirapel pembayarannya. Selama tiga bulan sekaligus untuk itu, para guru diharap bersabar atas kondisi sekarang. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belito.